Halo, selamat menikmati teman semuanya Jumpa lagi ya dengan saya Saya senang tersebut berdoa ya Untuk kalian di luar sana yang mau menjadi TKW Hongkong Ataupun yang baru Pertama kali menjakan kakinya di Hongkong ya Semoga kalian semuanya itu dipermudah urusannya ya Dan dikabulkan apa yang menjadi Cita-cita kalian ya, amin amin Oh ya sekarang bulan 7 Hongkong itu lagi panas-panasnya Bahkan sampai 32-33 derajat Kalian harus Banyak-banyak minum air putih Tapi saya sarankan Jangan minum air es, semakin kalian minum air es Maka kalian akan semakin merasa haus Jadi minum air aja yang air biasa Atau air hangat-hangat gitu ya Kalau gak mau yang air hangat Ya air dingin biasa ya jangan ditaruh di kulkas Karena memang Hongkong itu kalau panas Itu panasnya gak kayak di Indonesia Bener-bener panasnya itu luar biasa Karena memang Hongkong itu tidak ada tanah ya Kecuali di taman Semua itu ditutup trotoar gitu Dan di luar-luar itu kan mereka pada mengeluarkan AC Saya otomatis uapnya panas itu keluar Ditambah lagi dengan sengatan matahari Dan pantulan dari aspal Jadi panasnya itu luar biasa Jadi untuk kalian yang ada di Hongkong Banyakin minum air putih Banyakin makan buah dan sayur Sementara kurangin dulu nih Makan kerupuk, keripik dan cermilan atau gorengan ya Daripada nanti kalian sakit Ujung-ujungnya kalian yang rugi sendiri Oke Saya video kali ini Saya akan Ngasih informasi untuk kalian nih Yang di Hongkong yang mungkin bingung Kalau kalian itu beli tiket pesawatnya di mana gitu ya Jadi untuk kalian nih Misal kontrak pertama kalian ini kan habis nih Dua tahun sebelum kalian finish Biasanya kalau majikan tetap ngambil kalian Itu tiga bulan sebelumnya Entah itu majikan kalian mau ngambil kalian Ataupun kalian ingin ganti majikan Kalian tiga bulan sebelum finish kontrak Kalian tuh harus sudah bilang ke agent Laporan ke agent untuk renew kontrak Atau tanda tangan visa baru Kalau misal kalian tetap majikan Ya kalian tinggal tanda tangan lagi Atas nama majikan sama Tapi kalau misal kalian mau ganti majikan Ya kalian tetap bilang ke agent Ini majikan saya udah gak ngambil lagi Atau saya ingin ganti majikan Tolong carikan majikan Nanti biaya agent akan membantu kalian Untuk mencarikan majikan Nah semisal nih kalian tetap majikan Dan kalian menginginkan cuti Biasanya nanti kalian akan ada perjanjian Sama majikan kalian Majikan kalian nanti bisanya memberikan Cuti kalian itu kapan Diingat ya Untuk kontrak pertama Kalian cuma dapat cuti itu 14 hari Kemudian tiket pesawat yang belikan siapa Ya PP yang belikan majikan Nanti kalau kita pulang dari cuti Itu masih dapat gaji gak Jadi tetap dapat Ya ingat Jadi kalau kalian misalnya Tiket pesawatnya terus dibelikan apa Nah disini saya ceritakan Banyak majikan itu memberikan tiket gak sama Kalau majikannya gak perhitungan Kalian pasti akan diberikan tiket Kati Pasifik Itu paling mahal Tiket pesawatnya orang Hongkong Pesawatnya orang Hongkong itu Kati Pasifik Atau kalau bahasa kantonisnya itu Koktai Kalau majikannya itu Gak pelit-pelit amat gitu ya Kalian bisa diberikan yang lain Misal Garuda Atau Royal Brunei gitu ya Tapi kalau majikan yang pelit Ada cuma memberikan air Asia Pesawat yang paling murah Bahkan tidak ada bagasi Dan waktu kalian naik pesawat itu Kalian tidak akan dapat jatah makan gitu ya Itu pokoknya pesawat yang paling murah deh Nah untuk saya Saya itu naik Royal Brunei ya Kenapa? Karena saya suka Jadi Kalau kalian yang mau Beli tiket pesawat Atau kalian misalnya mau tanya-tanya Setelah ini saya akan kasih tunjukkan ke kalian Dimana saya beli tiket pesawatnya Peserta nomor teleponnya Alamat lengkapnya jelas Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya nih Soal harga tiket pesawat Kalian bisa menanyakan Ke pihak travelnya gitu ya Ini travelnya resmi Jadi kalian tidak perlu takut Untuk kena tipu gitu ya Jadi Saya belinya tiket tuh disini ya teman-teman Namanya Happy Travel Tempatnya ini Di sebelah Candrapas Ini ada gedung Lihat atas ini Kaswibe Commercial Building Nah kasih lihat Dia itu berada di lantai 15 ya Sebelan sama Smartun Jadi ini masuk Nah saya akan kasih lihat ini Ada tulisannya kan Happy Travel Lantai 15 Jadi ini pegawainya itu Selain orang Hongkong Ada yang bisa bahasa Indonesia Jadi kalian tidak perlu takut ya Untuk menanyakan Ataupun tanya-tanya Soal harga tiket gitu Kita akan naik itu Lurus Masuk lip ya Ke lantai 15 Setelah sampai di lantai 15 Kita keluar dan belok kanan ya Lurus Mentok paling ujung Disitu Happy Travel ya Pembelian tiket pesawat Bisa Garuda KT Pacific Ataupun Royal Brunei Jadi kalian mau tujuan Turun Surabaya Jakarta Jakarta Solo Jakarta Lampung Semua ada ya Jadi kalian bisa tanya-tanya disini Mbaknya itu orang Indonesia Walaupun ada orang Hongkong Tapi pegawainya banyak yang Orang Indonesia Nah Kemarin saya itu Beli tiket pesawat ya Jadi saya beli Royal Brunei Gimana saya akan berangkat nih Dari Hongkong Itu Siang ya Sore lah Jam 2.55 menit Saya akan terbang dari Hongkong Kemudian jam 6 Nampak Brunei Saya transit Nah untuk pesawat yang transit Saya Tidak akan mengambil bagasi Jadi bagasi itu tetap langsung Nampak Surabaya Di saat saya transit di Brunei Yang akan saya bawa keluar Itu cuma Pas kabin yang saya bawa naik pesawat Itu saya akan bawa keluar Di Brunei Saya akan transit cuma 1 jam Jam 7 malam Saya akan terbang lagi Dari Brunei Menuju Surabaya Dan kemudian Nampak Surabaya itu Sekitar jam 9 Kurang 5 menit 9 malam ya Itu Saya naik Brunei Dan untuk Brunei Itu kenapa saya suka Karena kita dapat jatah bakasinya Itu banyak Brunei itu saya dapat jatah bakasinya 40 kg Yang naik kabin pesawat Itu 7 kg Kalau untuk KT Pacific Itu rata-rata Cuma 23 kg Boleh Kalian dapat jatah banyak Tapi kalian mesti tambah uang Jadi Kalian ingat Beda pesawat Beda jatah bagasi Jadi kalau banyak yang bilang Cik Aku mau pulang cuti Atau Aku dinotis Aku mau Kena interminit majikan Atau Aku mau mundurkan diri Ini gimana Aku naik pesawatnya Bisa gak bawa barang Kalian harus perhatikan Di tiket kalian Ya Di tiket kalian seperti ini Pasti akan dijelaskan nih Kalian penerbangan kapan Hari kapan Terus begasinya dapat berapa Ya intinya Jangan melebihi bagasi itu Kalau kayak punya saya Begasi 40 kg Nanti saya akan bagi Dua tas Atau dua koper ya Dimana kita tidak boleh Melebihi Berat begasi Kalau melebihi Biasanya kita akan Denda waktu Biasanya kita akan Kena denda waktu Di air pot Ya Dan saya beli Royal Brunei ini Padahal saya terbangnya itu Mau cuti tanggal Bulan 10 ya Tapi sekarang Bulan 6 ini Saya sudah Bulan 7 ini Saya sudah beli Kenapa Semakin lama Kalian membeli tiket Memboking tiket Itu harganya akan Lebih murah Tapi semakin kalian Dekat dengan hari penerbangan Kalian membeli tiket Itu harga tiketnya Semakin mahal Jadi untuk kalian nih Kalau yang mau cuti Biar harga tiketnya Lebih murah Jauh-jauh hari Kalian sudah bisa beli tiket 4 bulan sebelumnya Kalian sudah bisa beli tiket Ya Karena kalau kalian Beli tiketnya Semakin mendekati hari terbang Itu semakin mahal Ya Diingat ya Kemudian untuk Brunei ini Saya kemarin waktu beli tiket ini ya Karena harganya itu 4.570 dolar Hongkong Jadi kalau dirupiahkan itu Setara 9.600.000 lah ya Itu udah PP ini Saya membeli udah PP Hongkong Surabaya Surabaya Hongkong Karena saya cuti 3 bulan Jadi sekalian saya membeli tiketnya itu Langsung 3 bulan Ya Dan disitu Dijelaskan banget Kapan jam terbangnya Nanti kembalinya dari Surabaya Ke Hongkongnya Bagaimana Dapat begasinya Berapa gitu ya Disini saya lihat Kalau saya Dari Hongkong ke Surabaya Itu saya dapat begasi 40 kilo ya Plus kabin pesawat 7 kilo Tapi disaat saya kembali Ke Hongkong Dari Surabaya Saya cuma dapat jatah begasi itu 25 kilo Plus kabin itu tetap ya 7 kilo Jadi untuk kalian nih Yang mau pulang cuti Yang belum pernah cuti Kalian tidak perlu takut Kalian bisa jauh-jauh hari Menanyakan Whatsapp Atau datang kesendiri Ke travelnya Tanya Harga tiket pesawat Yang kalian mau naiki Semisal nih Majikan cuma ngasih uang Pas Padahal kalian pingin Yang katipasifik Yang langsung nih Nyampe Surabaya Atau langsung nyampe Jakarta Nggak mau yang murah gitu Ya kalian bisa nih Musyawar sama majikan Yaudah Kamu kasih berapa Nanti aku sisinya Aku tambahin Karena aku pingin naik pesawat ini Bisa Tapi kalau kalian misal Ah nggak mau rugi Ngapain aku nambahin tiket pesawat Yaudah Semaunya majikan Belikan apa Majikan memberikan Garuda Ya kalian naik Garuda Majikan belikan air Asia Atau batik Atau yang lainnya Ya kalian ikut apa Jika temajikan gitu ya Tapi kalau Kebanyakan Mereka Yang sudah lama kerja disini Mereka tahu Dan nggak mau susah payah Mereka kadang ngalah nih Nggak apa-apa deh Aku nambahin uang sendiri Aku soalnya nggak mau naik pesawat itu Terus kemudian nih Untuk kalian Yang kalian tempat tinggalnya ini Di luar Jawa Di luar Jawa itu maksudnya gini Kalau saya kan Jawa Timur Otomatis saya kan Dari Surabaya ke Jawa Timur Kemalang Itu tinggal naik Transportasi umum Tapi kalau kalian misal Yang turunnya di Jakarta Sedangkan kalian rumahnya di Lampung Atau di Jogja Di mana gitu ya Ya kalian tinggal jelasin ke majikan Saya mau dibelikan tiket itu Sampai benar-benar ke Bandara yang kecil gitu ya Jadi jelaskan Kalau memang kalian mau turunnya di Jakarta Nanti dari Jakarta ini Saya masih mesti naik Garuda loh Jurusan Semarang Jurusan Solo Atau ke Lampung Jadi biar semua biaya tiket itu Ditanggung majikan gitu ya Jadi kalau kalian yang masih bingung Dan gak tahu Cara gimana beli tiketnya Atau masih bingung Cuti itu gimana Kalian bisa nanya ke agent Nanti agent pasti akan bantu kalian Oke Karena saya berhubung cutinya 3 bulan Saya langsung beli tiketnya itu 2 lembar gitu Jadi lembaran pertama ini Tiket yang saya nanti berangkap Hongkong, Surabaya Lembaran yang kedua Ini tiket yang nanti dari saya Surabaya ke Hongkong Oke Jadi itu tadi ya Video dari saya Semoga bisa memberikan penjelasan Bukan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!